Kimia bersama Kak Wiwi. Pada Kak Wiwi dipersilakan. Makasih Kak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini pagi ini 10.20. 10.23 lah ya ini ya. Kita dipertemukan lagi oleh Allah. Dalam sesi pembelajaran jarak jauh. Kalian lewat live sekolah. Hari ini akan belajar mengenai kimia ya. Jadi kita hari ini mata pelajarannya adalah jam sama ya kalian ya. Kimia ya. Kimia ini nanti kebetulan kita akan belajar mengenai subab stoichiometri ya. Jadi kita kan PPLS ya. PPLS adalah program persiapan langsung seleksi PTN ya. Artinya mungkin nanti materinya gak sama persis dengan yang di sekolah. Kalau di sekolah sekarang mungkin sedang belajar sifat kolligatif atau redox elektrokimia. Ada belum yang udah belajar redox deh. Kemarin banyak yang ngomong udah belajar redox. Jadi ada yang sifat kolligatif. Ada yang sifat kolligatifnya mungkin skip dulu. Jadi guru di sekolah itu belajarnya adalah redox elektrokimia dulu. Karena mungkin yang lebih berat mungkin ya dibandingkan sifat kolligatif. Atau mungkin ada pertimbangan lain. Iya. Tuh kan udah ada yang udah kan ya. Jadi memang redox elektrokimia sebenarnya adalah kedua mungkin ya. Tapi ada beberapa sekolah yang dijadikan nomor satu. Ada juga yang kolligatif duluan. Beda-beda ya terkait sekolah kalian. Tapi seperti biasa karena kita di kelas PPLS. Hari ini kita akan mengulang materi yang mungkin akan sering keluar di UTBK. Kebetulan hari ini kita mengulang mengenai materi stoichiometri. Pernah dengar ya stoichiometri? Pernah lah ya. Pernah ya. Dulu waktu kelas berapa nih? 10 kali ya. Kelas 10 semester 2. Kita belajar mengenai stoichiometri. Ya. Jadi kalian sudah pernah dengar juga stoichiometri konsep mold dan teman-temannya. Sebelum Kawi mulai, kita kenalan dulu kali ya. Seperti yang sudah tertera di layar, nama kakak adalah Wiwi Agustina ya dek ya. Panggilannya adalah Kak Wiwi. Kawi di sini PJJ dari ruang NF dan hanya ada Kawi doang di sini ya dek ya. Makanya Kawi lepas masker ya. Karena hanya kesendirian. Di ruang ini belum ada Kawi sendirian doang ya. Karena itu Kawi nggak pakai masker ya. Kalau kalian rame-rame jangan lupa ya. Selalu tetap pakai masker. Kawi sendiri adalah alma mater dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi Kawi berasal dari lahir dan besar di Surabaya. 2012 berindah ke sini. Kawi sudah nikah. Anaknya Kawi dua. Cewek semua. Satunya SMA kelas 1 dan satunya masih umur 5 tahun ya. Jadi Kawi tinggalnya di Tangerang. Tangerang Selatan ya dek. Siapa tahu mau main-main atau yang dekat sini. Atau yang sudah pernah diajar Kawi di Tangerang Selatan. Nah boleh lah. Kalau ketemu Kawi ini siapa ya dek ya. Kawi nggak gigit ya Allah ya. Oke Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai aja pelajaran kita hari ini dengan bacaan Basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Rabi Zidni Ilma war Zidni Fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Kawi akan share powerpoint mengenai stokiometri yang pertama ya dek ya. Stokiometri yang pertama. Buat yang sudah kemarin-kemarin mengikuti PJJ di live sekolah. Nanti kita ada tiga soal awal ya. Tiga soal awal Kawi harapkan kalian ngirim jawabannya nanti ke chat. Boleh chat pribadi ke Kawi boleh. Kalau malu ya. Atau chat yang bisa dibaca semua orang juga nggak apa-apa ya dek. Kalian kenal kan ya kita berapa orang. Yang 290. Gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Stokiometri yang pertama untuk PPLS IPA. D, kita belajar mengenai stokiometri ini adalah kalau kalian masih ingat kita bicara mengenai konsep mall ya. Konsep mall ya. Konsep mall itu adalah jumlah zat yang dipakai di kimia ya. Jadi kita udah nggak menggunakan. Maksudnya untuk perbandingan antar senyawa itu kita tidak lagi menggunakan massa. Gram-graman gitu udah nggak ya dek ya. Jadi kita yang kita gunakan adalah konsep mall ya. PPT bisa dibagi tidak ya kak. Nanti coba ditanyakan ya dek ya. PPT-nya bisa dibagi apa nggak. Karena tahun ini kan sekolah ya yang pegang. Nanti coba tanya ke kak Komar ya kak Komar. Nanti minta tolong jawabannya PPT bisa dibagi atau tidak ya. Kalau emang bisa nanti aku bagi. Kalau nggak ya. Ada rekamannya ya kalau nggak salah bener ya kak Komar. Ada rekamannya ya di sekolah ya. Ada kak di SIP kak. Oh ada di SIP. Oke baik. Di SIP ada rekamannya ya dek ya insya Allah. Tapi kalau emang nanti perlu seperti biasa. Nanti kalian yang perlu banget ya kayaknya. Oh konsep mall sudah. De ini PPLS yang ke-2. Kayaknya yang U-1 mungkin ya yang konsep mall. Kak gimana? Kak Komar ini pertemuan pertama apa kedua untuk U-2? Kalau karena saya nggak tahu silabus ya kak. Ini sih saya taruh yang di pertama kak. Kayak gitu. Oh gitu. Ya kedua nih kata anak-anak. Ini pertemuan kedua dek. Kedua untuk kimia. Beneran? Kedua. Itu kedua kak. Jawabannya pada kedua tuh. Yang pertama hari Kamis. Oh yaudah. Kamis dengan siapa? Dengan Kak Amar ya. Hari Kamis Amar. Oh ya. Bentar. Dia jalan-jalan sendiri. Pakah kak lanjut. Oke sip. Stokio metri yang kedua. Kak Ibu Kadun. Stokio metri. Bentar ya. Mohon maafkan. Ini adalah sinyal ya. Nomor tiga ya dek ya. Lanjut. Nomor tiga. Kita rasa part poinnya ini. Habis lanjut ke stokio yang kedua ya. Sampai. Dua molekul A dibutuhkan untuk bereaksi dengan satu molekul B membentuk satu molekul AB. Jadi senyawa AB itu membutuhkan dua A dan satu B. Jika direaksikan sebanyak dua puluh molekul A dan delapan molekul B, berapa banyak molekul AB yang dapat terbentuk? D, Kak ini apa harus habis? Hati-hati ya. Pokoknya saat dia membentuk AB itu dia hanya butuh dua A dan satu B. Dua A dan satu B itu membentuk satu AB. Berarti kalau ada dua puluh A dan lapan B, kira-kira berapa? Ini kan jadi perbandingannya. Kalian kerja dulu deh. Kenapa kami? Kenapa kami yang ngomel? Coba dek. Pada pinter ini mah. Ini perbandingan matematika biasa nih kayaknya nih. B masih merajai jawaban. Mantap, mantap, mantap. B, B adakah yang lain? Adakah yang mau menggeser si B? B, 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 B. Oke, sip. Cakep. Pinter banget dah ini. Berarti ini logikanya udah pada jalan ini Masya Allah. Alhamdulillah. Benar, 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 benar. Ya, sip, sip, sip. B, lapan molekul A sih. Pinter. Ada yang lengkap banget dikasih Cisa. Sip, benar. Karena kata-katanya memang tidak ada kewajiban habis. Kecuali ada kata-kata, habis bereaksi deh. Kalau habis bereaksi maka ya kemungkinan pasti habis. Tapi ini memang benar. Jadi antara A dibandingkan sama B itu ternyata perbandingannya adalah A butuh 2 saat B butuh 1. Maka jika A yang disediakan ini adalah 20 dan B yang disediakan ini adalah 8. Maka otomatis dia akan tetap mengikuti aturan ini ya, Dek. Yang enggak cukup, yang enggak kepakai ya sama dia disisakan. Kayak gitu ya. Maka karena 1 molekul AB itu jadinya dari 2A dan 1B. Maka kalau ada 20 sama 8, sesungguhnya kalau 20 berarti harusnya bisa membutuhkan 10 ya, Dek ya. 10 molekul ya. Tapi nyatanya B cuma disediakan 8. Ya kan? Artinya ini nanti karena perbandingannya adalah 2 banding 1. Kalau ini habis 8, maka ini disini adalah 16. Kan perbandingannya adalah 2 banding 1. Maka siapa yang sisa nanti? Oh sisa A, K. 4 molekul A. B-nya nanti habis. Mereka membentuk 8 molekul AB. Begitu. Ada pertanyaan enggak, Dek, sampai sini? Yang bingung? Iya, kita sip. 1 banding 2 banding 1. Kita paham ya? Alhamdulillah. Nih Dek. Kan dia 2 banding 1, lalu molekul AB-nya juga 1 ya. Berarti 2 banding 1 banding 1. Artinya ini kita cari perbandingan yang paling kecil ya, Dek. Yang habis duluan. Ini istilahnya nih. Kak, kalau A-nya yang habis, Kak, 20. Kalau A-nya 20 habis, karena dia 2 banding 1, maka B-nya harusnya berapa, Dek? Kalau A-nya 20, B-nya harusnya berapa? Kalau A-nya 20. Harusnya 10, Peter. Karena perbandingannya adalah 2 banding 1. Artinya kalau kamu mau menghabiskan 20, B-nya harus sedia 10. Tapi kan nyatanya yang disediain berapa, B? 8. Maka kita tidak lihat dari A yang habis. Maka B-nya tuh yang habis. 8, karena perbandingannya adalah 2 banding 1. Kalau B-nya 8, A-nya 2 perbandingannya. Berarti A-nya yang bereaksi adalah 16. Makanya A yang sisa nanti. Sisa 4. Nggak bisa gitu, Kak. Kalau kurang ditambahi dari luar gitu, nggak bisa ya, Dek. Kalau kita mereaksikan sesuatu, terus kita tahu dari mana dia kurang atau lebih selain dari hitungan. Dia ngomong gitu, aku kurang dong, tambahin dong, tambahin kan nggak. Jadi yang ada sama dia dipakai, yang bersisa sama dia disisain, nggak dipakai. Kayak gitu. Gimana? Ayo. Yang bingung, ada pertanyaan, Kak? Dek, ada pertanyaan, Kak, di mana? Jatnya lagi hilang, Kak. Dari perbandingannya ya, Dek. Nih, tadi kan perbandingan A banding B adalah 2 banding 1. Dari yang di atas ya, Dek. Dari mana, Kak, kata-kata 2 banding 1? Dari kata-kata soal ya. 2A itu bereaksi dengan 1B, membentuk 1AB. Dan soalnya ya, ini membentuk 1AB. Perbandingannya ya, Dek. Perbandingannya. Ini 1. Katanya soal ya. 2A itu dengan 1B, membentuk 1AB. Maka perbandingannya ada 2 banding 1. Kalau B-nya 8, berarti A-nya berapa tuh? Kan 2 banding 1. Berarti 2 kalinya si B berapa? Kalau 1-nya 8, berarti 2-nya kan 16. Iya nggak, Dek? Paham nggak? Sip. Iya, 16 dari 8 kali ini. Iya, betul. Sip, 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 sip. Paham. Oke, sip. Lanjut. Lanjut ya. Sudah connect, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kita lanjut ke materi ya. Sebelum nanti ada soal-soal pelatihan. Dan sepertinya ada soal challenge ya. Oh ya. Soal challenge ini nanti, insya Allah kami akan coba pantau nilainya ya, Dek. Kalau di kelas 11, itu kalau nanti 1 semester benar-benar 100 terus, insya Allah ada hadiah dari kami ini. Ada yang ngomong, Kak, Sopi-P aja boleh. Sopi-P juga boleh. Oh kok boleh, Gopi boleh. Boleh. Nanti seperti itu ya. Selain ada hadiah dari pihak sekolah sendiri ya. Kita lanjut ya, Dek. Yang pertama, materi hari ini adalah kita belajar mengenai rumus kimia. Rumus kimia nanti kita bedakan menjadi, ini supaya mudah aja ya, ada tiga. Ada rumus empiris, ada rumus molekul, dan ada rumus kristal. Yang disebut sebagai rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana dari suatu senyawa. Jadi dia yang paling sederhana. Kalau masih bisa dikecilkan, dibagi dengan bilangan yang sama, tapi jangan satu. Itu tuh gak diampak-apain ya. Satu mah gak diampak-apain ya. Jadi jangan satu. Ini akan hilang. Oke, mau screenshot. Daripada nulis di sini. Jadi ya, sebentar ya. Papan ya, papan di sini maksudnya. Nah, contoh. Tadi ya, contoh yang paling gampang adalah si gula. Blukosa? Jangan gula. Gula adalah suku kosa. C6H12O6, Dek. C6H12O6. Masih bisa dikecilin gak sih ini? Masih bisa dikecilin gak? Bisa. Bisa. Jangan dibagi satu tapi. Mau dibagi berapa? Bagi berapa, Dek? Supaya kecil. Sip. Pinter. Bagi 6 ya. Kita bagi 6 ya. C-nya 6. Dibagi 6. Jadi berapa, Dek? Satu. Ya. H-nya 12. Dibagi 6. Dua. O-nya 6. Dibagi 6. Satu. Nah. CH2O. Dek pertanyaannya gak, Wiwi. CH2O. Masih bisa dikecilin lagi gak sih, Dek? Dibagi jangan satu. Enggak. Kita. Enggak bisa dikecilin ya. Orang ya. Dek. Yang tidak bisa dikecilkan lagi ini, ini yang kita sebut sebagai rumus empiris. Ini rumus empiris. Gak bisa dikecilin lagi, Udahan. Rumus empiris ya. Yang masih bisa dikecilkan lagi, yang menunjukkan jumlah dan jenis dari atom-atom pembentuk suatu senyawa, itu kita sebut sebagai rumus molekul. Jadi kalau rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana, rumus molekul adalah rumus yang benar-benar menunjukkan jumlah dan jenis dari atom-atom menyusun suatu senyawa. Kalau ini tidak menunjukkan jenisnya, tidak menunjukkan senyawanya, Kak. Enggak. Ini belum menunjukkan senyawanya, ya, Dek. Rumus empiris ini adalah rumus paling sederhana. Kita enggak tahu. Bisa saja ini rumusnya setelah kita hitung, ternyata hasilnya bukan glukosa. Walaupun kebetulan di sini glukosa, ya. Tapi rumus empiris adalah yang paling sederhana. Dia tidak menunjukkan senyawanya. Belum. Belum menunjukkan senyawanya, ya. Tadi dari rumus molekul ke rumus empiris kita kali enam, ya, Dek. Benar enggak? Eh, kita kali enam. Kita bagi enam, ya, Dek, ya. Maka kalau mau kami balik, Dek. Dari rumus empiris kami mau ubah jadi rumus molekul. Berarti diapain, Dek? Di? Pinter. Kali enam. Benar, ya. Jadi, kalau mau berubah dari rumus empiris ke rumus molekul, berarti dikali enam. Makanya nanti rumus dari rumus empiris dikali angka sesuatu. Ini angkanya kami mau pakai angka... Coba. Pakai apa ya dia? Kami mau pakai A aja, ya. Biar nanti enggak kebalik sama N. N kecil nanti takutnya kalian bikinnya dia bol. Angka sesuatu dan bulat harus sama dengan rumus molekul. Tuh, Dek. Begini, ya. Karena nanti cari A-nya dari mana? Dia perhatikan. Ini pertanyaannya kali lagi, ya. MR atau molekul relatif mas. Masa molekul relatif. Masa molekul relatif. Yang C6H12O6 rumus molekul. Dengan rumus empiris sudah dikali enam. MR-nya sama enggak sih, Dek? MR dari si glukosa dengan CH2O dikali enam. Sama enggak? MR-nya. Sama enggak menurut kalian? Jadi CH2O dikali enam dengan C6H12O6. MR-nya kira-kira sama enggak? Masanya. Sip. Sama. Kecuali belum dikali ya. Pasti beda. Tapi setelah dikali, mereka pasti sama MR-nya. Iya enggak? Maka nanti di sini ada satu rumus lagi untuk mencari harga A. Rumus empiris dikalikan sesuatu A. Itu hasilnya sudah pasti sama dengan MR dari rumus molekul. Ingat. Yang punya MR itu rumus molekul. Namanya juga molekular relatif mas. Bukan. Bukan empiris relatif mas. Kan bukan ya. Jadi dia yang dipakai adalah MR dari si rumus molekul ya, Dek? Kak kalau enggak diketahui, nanti kita cari. Kalau enggak diketahui. Kak udah diketahui, yaudah enak tinggal dimasukin doang. Iya enggak? Ayo. Siapa yang bingung? Masya Allah. Masya Allah. Makasih deh. Makasih banget kami. Kalian udah mau dengerin kami ngocah loh beneran loh ini. Tapi kalau enggak ada, kalian juga enggak ada yang nonton loh ini. Masya Allah. Makasih, makasih. Kalian juga keren. Kalian keren banget kalian. Kalau kelas hidup seperti ini, Masya Allah. Kalian senang banget. Rumus empiris nanti dikali sesuatu angka A. Itu adalah hasil dari MR si rumus molekul. Nanti seperti itu ngitungnya. Jadi rumus empiris dikali sesuatu. Hasilnya ada. Rumus empiris dikali sesuatu adalah rumus molekul. Nanti mencari A-nya dari rumus yang ini ya. Nah, kita udah punya rumus nih deh. Nah, pertanyaannya adalah kak. Cara mencari rumus empirisnya gimana? Ada dua cara ya deh. Cara untuk mencari rumus empiris. Ada dua cara. Insya Allah. Kita pelan-pelan aja. Nah, nanti kalau molor. Kak Komar nanti kalau molor. Alhamdulillah. Iya. Dek, kalau lima jam belajar kimia kayaknya selain kalian tepar, kami juga. Masya Allah. Masya Allah, Dek. Makasih, makasih. Makasih banget ya Allah. Nah, Dek. Rumus empiris. Itu cara carinya ada dua cara ya. Cara untuk mencari rumus empiris. Kalau ngajar kimia sama marah-marah kayaknya selain kalian gak masuk juga, kami juga yang stres kayaknya ya. Karena kimia ini termasuk yang cukup berat. Karena dia selain hapalan, hitungan juga ada. Kami juga biasanya pelan-pelan kenapa? Karena kami gak memaksain kalian harus benar-benar bisa. Kami harap sih bisa. Benar-benar berharap kami kalian bisa. Tapi kalau gak bisa ya kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Pengulangan itu mengakibatkan dua hal. Makin pinter dan makin bosen. Gak apa-apa bosen. Pokoknya pinter. Oke. Gitu ya. Makin pinter dan makin bosen. Gak apa-apa salah. Bosen juga. Yang penting pinter. Gitu ya. Insya Allah. Rumus empiris caranya ada dua ya, Dek. Ada dua cara rumus empiris. Yang pertama. Dari kadar. Jadi nanti di soal itu. Ini kan empirisnya contohnya. Contohnya adalah atom A, atom B, atom C. Masing-masing X, masing-masing Y, masing-masing Z. Oke ya. Nanti kadar masing-masing di soal diketahui, Dek. Gak usah khawatir. Ini di soal diketahui. Atau salah satu dan salah dua diketahui. Kalian nyari sisanya. Ingat ya. Kalau kadar totalnya itu wajib 100%. Total wajib 100% ya, Dek. Maksudnya kali begini nih. Ada A sama B sama C. A 20%. 20. Seumpama. A-nya 20%. Gitu ya. 20%. Lalu B-nya ternyata 40%. Nah, biasanya di soal begini nih, Dek. Diketahui-nya dua. Berarti C-nya berapa persen, Dek? Kalau dari soal seperti ini. Berapa? Mantap. Sip. Kok 0 persen? Totalnya 100, sip. Berarti C-C. ABC ya. Kita bukan bicara karbon ya. Ini berarti sisanya, Kak. 40% meter. Nanti Dek, yang masuk ke sini. Langsung angka. Gak pakai dibagi-bagi ya. Jadi langsung 20. Kayak gitu. Langsung 20. Langsung 40. Ini contoh soal ya. Kak, dari mana itu tadi? Ini contoh soal dari Kak Wik ya. 20, 40, 40. Langsung masukin angka. Gak pakai dibagi-bagi ya. Gak pakai dibagi-bagi. Oke. Paham? Untuk dari kadar. Jadi diketahui di soal, Kak. Persennya diketahui. Paling kalian cuma disuruh nyari satu paling. Kalau disuruh nyari dua, Kak. Agak susah kalau dua. Kayaknya enggak deh. Jadi biasanya disuruh nyari satu doang. Yang enggak ada satu. Yang dua ada. Totalnya 100%. Kalau persen ya, ingat kalau persen. Tapi kalau masa, yang diketahui masa, maka tergantung dari masa total senyawa. Seumpama A, B, C, masa totalnya itu adalah 50 gram. Nah, berarti nanti jumlahnya A ditambah. Jumlahnya B ditambah. Jumlahnya C harus 50 gram. Gitu. Kalau pakai masa. Selama Kawi Ngajar, ini belum ada di edikasi satu doang. Terus yang dua disuruh nyari. Itu kayaknya belum ya. Kalau udah persen tetap dibagi AR. Masa juga tetap dibagi AR. Kalau berat nanti, lihat di soal ya, J. Biasanya di soal itu ada. Pernah senyawa hidrokarbon dengan masa 125 gram. Dengan kandungan karbon 80 gram. Rumpus empinisnya adalah blablabla. Begitu contohnya. Maka masa 125 itu adalah masanya C sama masanya H total. Kalau ada CH sama O, berarti 125 gram itu. Masanya C tambahin masanya H tambahin masanya O. Gitu ya. Kalau masa, lihat di soal. AR itu adalah atomik relatif mas. Masa atom relatif, D. Di soal biasanya ada. Kalau tidak, kalau Kawi W ya, biasanya Kawi wajibkan. Mohon maaf ya, D. Diwajibin nama Kawi W. ARC 12. Yang sering keluar aja, D. AR-nya H 1. AR-nya O 16. Kalau kalian lihat di sistem periodik, itu yang angka gedean ya. Yang angka lebih besar ya. C itu kan D, kalau kalian nulis di sistem periodik. Kalau kalian lihat di sistem periodik. C itu 6. 6, 12. 6 adalah nomor atom. 12 adalah nomor masa atau yang kalian kenal sebagai AR. Ini D, 12. Di sistem periodik yang angkanya gedean ya. Yang gedean. Yang kecilan namanya nomor atom. Itu nomor atom. Oh, itu 8-16. Masanya yang 16 ya. Oke. Ini ada hubungannya dengan proton, netron juga. Masa adalah proton plus neutron. Ya, betul. Ada di tabel periodik. Yang kami wajibkan hafal biasanya CHO ya, D. Ya, biasanya. Biasanya kami suruh ngapalin adalah CHO aja biasanya. Karena dia yang paling sering keluar sih. Kita bicara mengenai hidrokarbon itu pasti dia keluar, dia keluar. Nomor atom itu menunjukkan posisi dia di kotak, D. Di kotak sistem periodik. Nomor atom itu yang menentukan sifat. Jadi sifat dia logam, non-logam itu lebih disebabkan karena nomor atom. Nomor atom itu jumlah proton. Sama dengan jumlah elektron kalau dia netral. Jumlah proton ya, atom itu. Di total. Jadi kalau biasanya buat ini, mencari posisi di sistem periodik, D. Nomor atom 8 konfigurasinya 26. Maka terletak di golongan 6A periodik 2. Nomor atom untuk mencari golongan dan periodik. Benar ya? Ya, dulu ya untuk kelas. Siapa? 10 ya? 10 ya? Kak yang di total ini. Jadi contoh nih ya, D. Jadi contoh. Contoh ya. Tadi contohnya Kawi adalah A, B, A, C itu totalnya 50 gram. Seumpama. Itu contohnya Kawi ya, D. Senyawa. Anggeplah A, B, C ini masanya adalah 50 gram. Ini contoh ada. Berarti nanti masanya A ditambahin masanya B ditambahin masanya C. Itu wajib 50 gram. Wajib. Ada hubungan, D. Nomor atom dengan nomor masa ada hubungan. Hubungannya, hubungan mereka baik-baik saja. Enggak, enggak, enggak. Jadi gini, gini. Nomor atom itu menunjukkan posisi ya. Dia adalah jumlah proton ya, D. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka kalau kalian melakukan konfigurasi elektron, yang dilihat yang itu. Yang bawah. Konfigurasi elektron. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, kalau dia netral tidak bermuatan. Ingat. Kalau dia melepas satu elektron jadi muatan positif atau kation. Kalau menangkap satu elektron jadi muatan negatif atau anion. Nah, yang atas ini adalah jumlah proton plus jumlah netron, D. Kak, kenapa elektron enggak ini? Masa jumlah proton dan jumlah elektron. Kenapa elektron enggak ikutan, Kak? Karena elektron itu, D, masanya 0. 0. Mau dihitung juga ngepek enggak sih? Kalau 0, enggak ngepek ya. Jumlah proton, eh proton. Masanya proton itu satu. Masanya, kenapa elektron? Netron. Masya Allah. Netron, D, D. Jumlah proton plus jumlah netron. Netron itu satu. Proton masanya satu. Maka dia yang membentuk masa dari suatu atom. Elektron itu 0, D. 0 SMA ya. Satuan masa atom. Bukan gram. Kalau pakai gram. Kalau pakai gram, itu dia sekitar 10 pakat minus 16 atau 19 gitu, D. Nah, dianggap elektron itu 0. Dianggap ya. Gitu ya, D, cari kadar masing-masing, cari masa masing-masing, dibagi AR masing-masing. Ingat, ini hati-hati ya, harus dibagi dengan AR. Kak, walaupun nanti hasil akhirnya kritik, iya. Walaupun hasil akhirnya kritik ya. Dulu, kaya waktu SMA sama kayak kalian, itu lupa, sering lupa kalau dia harus dibagi dengan AR. Jadi, ini harus dibagi AR ya. Rumusnya, bagi AR masing-masing, bagi AR masing-masing. Nanti ketemu, ketemu ya, rumus empiris. Ketemu rumus empiris. Setelah ketemu rumus empiris, pakai rumus yang tadi kami kasihkan ya, D. N ini maksudnya bilangan bulat ya, D. Hati-hati. Bukan mol ya. N adalah bilangan bulat. Makanya tadi kami pakai A ya. Jadi, contoh soalnya kami tadi, kami pakai A ya. MR adalah si jumlahnya dikali rumus empirisnya nanti. Gitu ya. Ada pertanyaan dari rumus empiris dan rumus molekul. Nanti setelah ketemu rumus empiris, D, rumus empirisnya masukin ke rumus molekul yang tadi nih. Yang di whiteboardnya kami. Nah, rumus empiris dikali A, hasilnya harus MR dari rumus molekul. MR-nya biasanya ada atau kita bisa cari. Nanti ketemu tuh N-nya, eh A-nya. A-nya berapa? Setelah ketemu A, masukin ke atas. Sudah jadi rumus molekul. Jadi, rumus empirisnya nanti kamu kali sejumlah bilangan itu. Jadilah rumus molekul. Nanti contoh soalnya. Sini ya. Cuma, D, sebenarnya nih ya. Gak apa-apa. Oh iya, silahkan tuh absen. Kan tadi kalau beratnya, ya. Jadi itu contoh ya, D, contoh kalau beratnya 50 gram. Tergantung di soal ya. Ingat ya, tergantung di soal. Di soal nanti berapa atau tergantung soal ya. Ini kayak tulis di sini, D, tergantung soal. Nah, biar kita tidak tertipu ya. Tergantung soal. Nanti berapa tuh masanya. Gitu ya. Jadinya nanti kemungkinan adalah seriknya gak selesai. Takutnya kalau gitu. Karena kami memang selamat ya. Pokoknya kalian paham lah. Ya, gitu. Oke ya, D, lanjut. Yang ketiga. Setelah kita tadi belajar rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris dan rumus molekul. Sekarang adalah rumus kristal garam. Rumus kristal garam. Rumus kristal garam ini adalah untuk garam-garam yang mengikat sejumlah molekul air. Ini kalau mau apalin rumusnya. Kalau enggak, kalian ajarin juga pakai rumus ya, D, ya. Mantap lah kalian. Kalian sudah belajar kibir 3 tahun ya kita ya. Kota sekolah. Nah, ini kami hapus ya. Boleh di SS, D, kalau mau di SS? Boleh. Masya Allah. Lanjut ya. Yang rumus kristal ya. Masya Allah. Makasih, makasih. Masya Allah, T. Kalau kurang 60 menit, tambah 10 atau 15 menit juga enggak apa-apa, Kak? Iya, Kak. Enggak apa-apa. Aku juga enggak apa-apa sih. Kebetulan aku baru ada kelas juga jam 1 sih. Enggak apa-apa. Aku juga. Oh ya. Iya. Lanjut ya. A itu suatu bilangan ya. A itu suatu bilangan. Kenapa Kak Wih enggak pakai N kayak yang di PPT itu ya? Karena ini, D, takutnya Kak Wih, kalian nanti keliru mikirnya dia mole. Tapi kalau enggak, enggak bakal enggak juga enggak apa-apa. Kenapa Kak pakai A? Kalian pakai B, pakai C, pakai X, pakai J, pakai Z juga enggak apa-apa boleh. Atau kalian pakai W aja sesuai namanya kali. Boleh. Terserah, kamu suka rupa banget. Abjad apa? Boleh ya? Oh ya, boleh nih. Nih, silahkan SS. Boleh nih, boleh. A ya? A adalah, kayak tulis di sini deh. Angka bulat. Bilangan bulat. Nih, enggak tulis di sini nah. Hilangan bulat. Tuh. Bulat, sesuatu. Kalian enggak harus A juga boleh. Mau A sampai Z ada 24 abjad. Ya, boleh. Bebas. Oke. Sip. Lanjut. Sudah rumus ambiris? Sudah rumus? Molekul ya. Sekarang yang ketiga adalah rumus kristal garam. B, rumus kristal garam atau yang kalian kenal sebagai garam hidrat. Nih, contoh. Mg, SO4. Tadi seperti contohnya PPT adalah XH2O ya. XH2O. Nah. Ini bentuknya apa, Kak? Bentuknya padat, D. Jadi, dia itu garam. Garam padat. Kita tahu garam ya. Kalian kenal garam kan? Garam dapur, garam apa. Semua garam memang padat, Kak. Iya. Semua garam itu rata-rata bentuknya adalah padatan ya. Rata-rata. Artinya ini apa, Kak? XH2O. Jadi, garam itu kalian kalau bayangin, dia itu kayak kubus. Bayangin kubus ya. Di titik-titiknya itu adalah MGS sama O. Ya, di titik-titiknya kubus. Rusuknya itu yang kita sebut sebagai kisi kristal. Kisi kristal. Lah, air itu terjebak di situ. Terjebak. Jadi, dia itu nyangkut di situ. Airnya itu nyangkut di rusuk-rusuknya itu. Nyangkut doang. Tahu dari mana, Kak? Nanti kita tahu itu garam mengandung air. Ini namanya garam hidrat ya, D. Dari kata-kata hidro. Hidros ya. Hidros itu air. Lalu, ini kita sebut sebagai garam hidrat. Jadi, nanti kalau kalian dengar kata-kata garam hidrat, itu maksudnya adalah molekul garam yang memiliki air yang terjebak di kisi kristal. Bentuknya tetap padat. Tapi, tahu dari mana, Kak? Nanti ini garam punya air atau enggak. Dipanasin, D. Jadi, ini suhu naikin. Panasin. Sampai berapa, Kak? 100-200. Nih, pertanyaannya kali ya, D. Air itu mendidih pada suhu berapa, D? Air mendidih pada suhu berapa? Nah. Sudah pengetahuan umum ya, air itu pasti mendidih pada suhu 100. Sedangkan garam, air ikatannya adalah ikatan kovalen. Kovalen yang polar banget dan yang memiliki ikatan hidrogen pula. Jadi, istilahnya kuat lah ya, kuat. Dia, titik didihnya adalah 100. Garam, itu rata-rata garam, D. Itu meleleh di suhu 500. Baru meleleh loh ya. Meleleh. 500 ke atas, itu belum mendidih. Belum menguap. Jadi, apa yang terjadi seumpama? Kayu panasin nih, dia suhunya sampai 200 derajat, pura-pura ya. Pura-pura, sampai 200 derajat suhunya. Apa yang terjadi, D, dengan si air? Apa yang terjadi? Pinter. Pinter. Iya. Iya, benar. Airnya akan menguap duluan. Makanya nanti, begitu dia. Ini pura-pura ya. Saya cakap di sini. Pura-pura. 200 derajat. Biar nanti kalian gak bingung. Dia akan menguapkan airnya. Airnya akan menguap. Apa yang terjadi nanti? Beratnya, D. Kalau kita timbang gitu, D. Kira-kira. Garam hidrat. Lalu kawipanasin. Airnya menguap semua. Maka, berat dari MGS-O4 yang sudah ditinggal air, Lebih berat atau lebih ringan, D, menurut kalian? Pinter. Berkurang. Benar. Lebih ringan. Iya. Betul. Jadi kalau di sini garam hidratnya anggap 1115 gram gitu ya, Maka di sini nanti sisa berapa? Berarti masa yang berkurang, masanya siapa, D? Masa yang berkurang. Masa? Air. Pinter. Masa yang berkurang adalah masa air. Jadi ini kalian panasin garam hidrat. Dia akan meninggalkan dapat garam. Tapi beratnya berkurang. Nah, asumsi kita. Kita sudah tahu kalau yang berkurang adalah air. Berarti langsung, Kak. Iya. Jadi nanti langsung, D. Di sini nanti berapa masa air yang hilang. Itu nanti berapa. Lalu nanti di sini berapa tuh masa garam anggidrat ya, D. Ini kita sebutnya adalah garam anggidrat. Tapi di sini. Anggidrat. Dari bahasa Inggris unhidrous. Tanpa air, udahan. Anggidrat. Jadi udah ditinggalin sama si airnya. Tuh. Ini namanya garam anggidrat. Dibagi MR masing-masing nanti, D. Bagi MR dari si MGSO 4. Bagi MR dari si H2O. Oke, nggak tulis. Tuh. Ini sama aja nyari mol, Kak. Iya. Ini sama aja dengan nyari mol, D. Tuh. MR. MGSO 4. Tuh. Oh. Kalau mau pakai rumus yang tadi. Mol H2O dibagi. Masa garamnya tetap berubah tergantung soal. Iya. Betul. Hanya saja bedanya adalah kalau air laut itu kan memang dia bentuknya cair ya, D. Cair ya, benar ya. Kalau ini dia garamnya padatan. Jadi garam yang mengikat molekul air, tapi bentuknya padatan. Kenapa? Karena airnya itu cuma terjebak di kisi-kisi kristalnya doang. Tapi kalau air laut itu kan benar-benar air yang mengandung molekul-molekul garam. Kita menguapkan airnya untuk mendapatkan garamnya. Bedanya sih, dia bentuknya beda. Kalau bisa dikatakan prosesnya sama, Kak. Sama sih penguapan juga. Loh, Kak itu garam dapur kalau dimasak ke sop itu sudah mendidih, Kak. Dia belum mendidih ya, D. Yang mendidih itu kalau kamu masak sop itu adalah air sopnya. Garam di dalamnya itu belum ngapa-ngapain. Berapa sih paling tinggi LPG? 200 derajat kali ya. Itu garamnya belum ngapa-ngapain. Dia hanya terlarut doang. Dan yang mendidih itu air sopnya, D. Airnya. Kan air 100 sudah mendidih. 100 lebih dikit lah kalau ada sop-sopan, Mak. Gitu ya. Udah. Nanti setelah ketemu, kalau mau ngapalin rumus, boleh. Jadi berapa, Kak, jumlah X-nya? Kan tadi yang diminta adalah, berapa sih sebenarnya X air ini yang terikat di dalam kisi kristal? Ini yang ditanya. Itu kalian boleh langsung pakai rumus. Boleh. Rumus yang ini ya, D. Ini. Nah, ini. Molnya adalah. Mol H2O dibagi mol anhydrate. Ingat ya, cari mol dulu. Atau bisa langsung. Kalau kami biar langsung. Karena kami nggak ngapalin rumus, takut kepolak-kebalik ya. Ini kami usahakan, ini selalu satu. Gimana caranya? Pokoknya ini harus satu. Ini harus satu. Mau dikali, mau dibagi, boleh ya. Ya, jelas nggak boleh ditambah. Boleh dikali, boleh dibagi. Ini nanti kan dapatkan perbandingannya seumpama 0,1. Nah, jadi ini satu. Supaya jadi satu, diapain? Kali 10. Ini nanti juga ngikut dikali 10. Nah, di sini nanti adalah X-nya. Berapa itu nanti di sini tuh? Ini adalah X-nya. Jadi langsung. Kalau mau begini ya, Dik. Jadi MGS seumpatnya nanti anggaplah satu. Si H2O anggaplah berapapun angkanya di situ. Berarti dia X. Perlakuannya tapi ingat ya. Jadi seumpama nih ya, pura-mura. Ini setelah ketemu, Pak. Pura-mura ya. Ini pura-mura ya. Yang merah adalah pura-mura. 0,1 gitu ya. Yang ini 0,5. Seumpama. Seumpama. Ini jadiin satu. Supaya jadi satu, diapain? Kali 10. Bagi 0,1 juga boleh. Nah, ini nanti juga ngikut dikali 10. Tuh. Gitu. Ini kalau nggak pakai rumus. Jadi amin berapa? 5. Oh, yaudah. MGS seumpatnya satu. X-nya berarti 5. Berarti nanti rumusnya ini. Dari pura-mura. Itu adalah MGS seumpat. 5. H2O. Tuh. Kalau mau. Nggak pakai rumus begini. Caranya. Usahakan. Anhydratnya selalu satu. Berarti nanti X-nya. Sesuai angkanya berapa. Setelah perlakuan dari si anhydratnya. Paham nggak, Dek? Nyak-nyak di sini. Apa mending ngapalin rumus? Nggak apa-apa kalau mau ngapalin rumus tadi ya. H2O bagian anhydrat. Nggak masalah, Fahwi. Alhamdulillah. Boleh di SS. Kalau bolehnya pura-pura ya. Merah pura-pura. Tuh. Tuh Bama pura-pura. Tuh. Ya. Di sini ke sana. Jangan bingung. Boleh nanya. Ntar ya, Dek. Lanjut ya. Gimana, gimana. Kami oke, kita chat. Oh, Masya Allah. Tahu. Jadi, kalau mau ngapalin. Ini biasanya di soal ditanyanya apa? X-nya ditanya. X-nya D yang ditanya. Oh, ini. Satu itu. Dari sini nih. Dari. Mana tadi. Dari ini. Ini ya. Kayak buletin merah ya, Dek. Satu kan. Nah. Ini X kan. Nah, dari situ. Jadi, usahainya memang selalu satu. Biar apa? Biar kita nggak perlu mikir. Kalau jadi nggak satu gitu ya. Coba yang pakai rumus gimana, Kak? Oh, sama. Pakai rumus ya. Berarti molnya H2O. Dibagi mol. Hadidrat ya. Kalau mau mencari pakai rumus. X-nya adalah. Molnya si H2O. Mol H2O. Dibagi dengan. Molnya si adhidrat. Mol adhidrat ya. Molnya H2O di sini 0,5. Adhidratnya 0,1. Kurak-kurak ya tadi. 0,5 dibagi 0,1. 5. Sama ya. Sama ya. Gitu. Kalau mau pakai rumus. Seperti itu. Boleh. Ya. Jangan kebalik ya. Selalu H2O bagi. Hati-hati ya. Hati-hati banget. Kalau rumus ya tau lah begitu. Harus diapalin ya. Kalau nggak mau ngapalin begini caranya. Gimana caranya? Pokoknya garapnya jadi 1. Maka X nanti ketemu berapa? Yaitu X-nya. Tuh. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi D. Coba. Saya cek. Oke sip. Sip. Sudah. Rumus sudah. Rumus sudah. Sudah. Contoh. Soal. D. Coba. Coba. Oke. Insya Allah. Kayaknya senang banget kalau boleh tahan. Nih. C. Ini diketahui persen ya. Mengandung 60% karbon. Terus. 13,3% hidrogen. Dan 26,7% oksigen. Gini kan ya. Masukkan angka. Nggak pakai persen. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. 60. Terus ini 13,3. Terus ini 26,7. Yang diminta apa Kak? Yang diminta rumus molekul. Bukan rumus empiris ya. Sedangkan yang diketahui persen. Kita nggak bisa nyari rumus molekul dari persen. Yang bisa kita cari adalah rumus empiris. Nah, rumus empiris diketahui persen. Jangan lupa. Dibagi AR masing-masing. AR-nya C adalah 12. AR-nya H adalah 1. AR-nya O adalah 16. Ya, deh. 26,7 dibagi 16. Walaupun angkanya keriting banget gitu ya. Tetap harus dibagi AR ya, deh. Dulu Kawi seri kesalahan adalah di sini. Kawi lupa. Lalu lupa dibagi si AR. Itu. 1,6. Ini pakai kira-kira boleh lah ya. 1,6 dikali. Ini 5. Bener ya, deh? Ini 13,3. D ini kalau dihitung. Ini angkanya cukup cakep banget. 1,66666667. Loh kan nggak bulat? Iya, nggak bulat nih ya. Pernah nggak nemu rumus molekul atau rumus empiris C5, H 13,3. Oh, 16. Oh, 1,67. Nggak pernah kan? Maka ini gimana caranya kalian? Ini nanti masalah. Masalah latihan ya, deh. Mohon maaf ya. Jadi ini memang harus sering latihan. Nanti kalian akan tahu dibagi berapa-berapanya. Nanti nanya ya. Nanti. Kawi ke chat coba. Nah, deh, deh, deh. Tujuan. Chatnya suka hilang-hilangan gitu. Jadi ini harus dibagi dengan sesuatu lagi supaya bulat. Kak, begini aja nggak boleh? Nggak boleh, deh. Ini kan koma nih. Koma itu nggak boleh. Itu kawin hitung pakai kira-kira. 16 kali 1,6 lah. Ini nggak sih, deh? Kalau mau boleh pakai kalkulator? Nggak sih pakai kalkulator? Boleh lah ya. Nah, ini berapa, Kak? Kami bagi dengan 1,67, deh. Yang paling kecil. Bisa aja nanti nggak dibagi 1,67, Kak. Bisa aja sih. Bisa aja. Tapi di sini kebetulan kami bagi dengan 1,67 aja. Masalah latihan. Nanti kalian akan, semakin sering kalian berlatih, kalian akan tahu dia harus dibagi berapa ya. Sabar ya, Cik. Iya. Iya. Dibuletin 13 gitu. Boleh sih. Nah, ini nanti setelah dibagi 1,67, 5. Ini hasilnya. Ini berapa? 1,6 kali berapa hasilnya berganti 5 lah. Anggeplah 3 ya. Ini hasilnya 3 ya. 13 dibagi 1,6. Itu sekitar 8 lah. Anggeplah 8. Hitungan kasar ini. 1. Coba, ayo. Hasilnya nanya deh. Iya, benar. Iya, udah pada paham ini mah. Iya. Tahu dijawabkan juga kebetulan yang memang rumus empirisnya, yang sesuai dengan rumus empiris cuma yang D doang ya, Dek ya. Sama-sama dikali 2 dia jadi C6, H16, O2. Nggak ada juga ya. Gitu ya. Tuh, jadi rumus empirisnya C3, H8, O-nya 1. C3, H8, O-nya 1. Benar. Sip, udah, udah pada bisa nih mah. Keren. Kalau dihitung benar-benar, Kak. Ini cari ini ya, Dek. Cari MR-nya. Nih, MR-nya dari mol dan masa ya. Rumusnya mol adalah masa dibagi MR ya, Dek ya. Mol-nya adalah 0,1, masanya adalah 6, MR-nya kita mau nyari judulnya. Maka udah ketemu ya. MR-nya adalah 60. Nah, dari sini baru dimasukin ke rumus empiris. Iya, benar. Iya, dibagi angka terkecil. Iya, boleh-boleh. Nih, rumus empiris C3, H8, O-nya 1. Dikali satu bilangan A, hasilnya adalah 60, Dek. Tuh. C3, 3C. 1C, 12. Hitung MR ya, hitung MR. Karena di sini kan MR. 12 kali 3, 36. 1 kali 8, 8. 1 kali 16, 16. Jumlah O-nya 1 ya. Tuh, A sama dengan 60. Tuh, ini berapa total? 36 ditambah 8, 44. 44 ditambah 16, 70 A. Tuh, sama dengan 60. Udah, A-nya ketemu 1. Maka rumus molekulnya adalah rumus empiris dikali 1. Yaudah, C3, H8, O, 1. Kalau mau, pelan-pelan begini caranya. Coba nanti. Paham? Ini langkah nyatan. Kami otwin ke chat. Masya Allah. Lanjut. Begitu ya, Dek. Ini ya. Ada pertanyaan untuk soal yang namanya piris molekul. Udah, ini satu lagi ya. Paham, maaf. 0,1 di soal ada? 0,1 mol. 36 tambah 8, ini, ini, Dek. AR-nya. 1C. 1C kan 12. Di sini ada 3. 12 kali 3. 36. 1H, 1H, AR-nya 1. Ini ada 8. Berarti 8. Jadi kayak, kita menghitung MR sama dengan MR gitu loh, Dek. Cuman kan MR dari rumus empiris harus dikali dulu dengan sesuatu. Baru bisa sama dengan MR dari si rumus molekul. Gitu. 0,1 mol di soal ada ya, ini. Bila 0,1 mol, senyawa itu memiliki masa seberat 6 gram. Ini soal ada. 36 dari 12 kali 3. Mencari A untuk dikalikan. Jadi ini kan judulnya rumus empiris nih, Dek. Nanti seumpama, seumpama. A-nya nanti ketemu 2 gitu ya, Dek. Berarti nanti rumus empirisnya harus 6 kali 2. Jadi rumus molekulnya apa, Kak? A, C6, H16, O2. A-nya itu pentingnya di situ. Jadi nanti rumus empirisnya wajib dikali A. Oke? Sip. Paham? 381 dari ini, Dek. Dari dikecilin. Dari pengecilan. Penyederhanaan. Penyederhanaan angka. Ini kan hasilnya 5. 13,3. Sama 1,67. Kali bagi semuanya dengan 1,67. Hasilnya 5 bagi 1,67. Itu sekitar 3. 3, lah. 13,3 dibagi 1,67. Hasilnya 7,9. Kalau mau akurat-akuratan ya. Anggeplah 8. Iya, betul. Jadi fungsinya mol dari rumus molekul itu fungsinya untuk mencari A aslinya. A ini fungsinya untuk apa? Dipakai untuk menalikan dengan rumus empiris. Akannya keriting dibulatin aja, Kak. Pembulatannya. Gimana ya? Iya. Di akhir ya, Dek. Jadi yang di atas ini jangan dibulatin dulu. Baru dibagi tuh. Nanti di sini dibulatin nih. Nih, yang Kak Wimi. Kotakin. Mungkin. Nih, yang di atas ini jangan dibulatin. 7,9 berapa gitu. Itu udah kami bulatin. Nih, ya, ya. Nah, udah ya. Dek, satu lagi. Masya Allah. Satu lagi. Ini ya, satu lagi rumus ya. Setelah itu kami akhiri ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Nanti jam kedua. Jam berapa, Kak, Komar? Duh, aku makan. Saya sih nanti jam 1, Kak. Cuma kan ini ada challenge dulu kayak gitu. Oh, iya, ya. Oh, yaudah. Malah jam 1, Mas. Bentar ya. Bentar ya, Kak Komar, ya. Dek, sabar ya. Kalau mau Kak Wih ya. Jangan bosen ya. Maksudnya kalau Kak Wih ngulor-ngulor banget. Mohon dimaafkan ya. Lebih seru kalau ketemu Kak Wih malam deh, Kak. Sampai malam. Iya, sampai pernah challenge dengan sembilan ya, Kak. Oh, seolah. Kak ada IG gak, Kak? Kayaknya ada, tapi 8 jam. Tanggup, Dek. Boleh, boleh. Karena BPLS gak apa-apa. Nanti Kak Wih akan kasih nomornya Kak Wih ya, Dek. Gak apa-apa. Khusus buat kalian BPLS dan Ronit. Kak Wih memang selalu ngasih nomornya Kak Wih. Gak apa-apa, Jafri ya. Jafri boleh. Cuma nanti kalau Kak Wih slow respon, mohon dimaafkan ya. Bukan slow banget, yang slow banget gitu enggak. Biasanya Kak Wih slow adalah kalau dia ngecer jam 12 malam, Kak Wih baru jawab jam 8 pagi. Gitu ya. Nanti Kak Wih kasih nomornya, Dek ya. Nah, ini contoh soal ya. Satu lagi contoh soal. Nanti Kak Wih kasih nomornya. Boleh? Iya. Bikin grup. Kalian adalah orang yang kesekian yang mengatakan Kak Wih harusnya bikin grup, bikin YouTube banget. Masya Allah. Gak kepegang. Takutnya adalah gak kepegang ya, Dek. Hanya itu aja yang kami takutin. Takut gak amanah, Dek. Gak kepegang. Nanti semuanya pada konten. Terus kami tiba-tiba kami tinggalin aja. Kalian kayak anak ayam yang kehilangan ikutnya. Gak tegang. Nah, katanya ini berapa kali ya? 10,52. Gak kelihatan. Ini katanya ya, Dek. 10,52 gram. Benar ya. Lalu dipanaskan sehingga diperoleh 8 gram. Andhidrat. Jadi di sini kita punya FPS 4. Ternyata, 8 gram. Dek, pertanyaannya Kak Wih. Yang hilang siapa? Masa yang hilang? Air. Pinter. Pinter. Sip, sip. Kalian gak pernah pinter juga. Iya. Jadi yang hilang adalah masanya air. Berarti kalau awalnya 10,52 jadi 8, yang hilang berapa dia? Pinter. Sip. 2,52 itu masanya air. Langsung ya. Jadi ini adalah 2,52. Tuh, gram. Kali tulis di sini. Gram. Tuh. Ingat. Kayak yang tadi. Kayak mencari rumus air miris dan molekul. Selalu dibagi MR masing-masing. Bagi dengan MR masing-masing. MR-nya H2O adalah 18. MR-nya FE2, S4, 3 kali. Dihitung, Dek. FE-nya 2. 56 kali 2, 112. S-nya 3. 32. Ada ya AR-nya di soal. 32 kali 3, 96. O-nya 12. 4 kali 3 ya. 192. Total general. Total-total adalah? 4. 400. Benar gak, Dek? 400 ya. Bagi MR ya. Masa dibagi MR. Cari mol ya, Dek. Masa dibagi MR. Nanti. Kali cek-cek. Kalkulator boleh. Kalau belum ujian mah boleh. 8 dibagi 400 itu berapa, Dek? 2 dibagi 100 berapa? 0,02 ya, Dek. Ini gak? Tuh. 2,52 dibagi 18 berapa, Dek? 2,52 dibagi 18. 18 kali berapa sih? Kali 10 aja. Oke. Kali 10 aja 180. Kali berapa? 8 bagi 4 berapa? Bukan 2 ya, Dek. Nah, pinter. 0, Iya. Kali 10 aja 180 ya. 180 ditambahin 32. Jadilah 250. Tambahin berapa? 180 ditambahin 72. Kali 4 berarti ya. 0,14. Bener gak, Dek? Bener ya? Segini ya. Nah, kalau mau pakai rumus, boleh. Tadi apa rumusnya? Untuk mencari HKN. Molnya air. 0,14. Dibagi molnya anid hidrat. 0,02. Itu jadinya berapa, Dek? Pinter. Gampang ya. Sama aja dengan 14 dibagi 2. 18 dari MR. Pinter. Pinter. 7 pinter. Cakep. Cakep. Atau, kalau gak apa-apa pakai rumus, Kak. Pakai caranya kami. Bisa. Ini jadikan ke satu. Selalu jadikan ke satu. Berarti berapa? Kali berapa? Sekali jadi satu. Kali 50. Kalau kali 5 berapa? Kali 50 ya, Dek. Bentar ya. Ini cuma ngikut. Dikali 50. Kalau mau ya. Begini. Jadi hasilnya adalah 7. N-nya 7. Jadi 1. Begitu. Kalau mau ya. Dari. Oh, kali 100. Iya, boleh. Kali 100 kan jadi 2. Oh ya, 2 banding 14, 1 banding 7. Usahakan ke satu ya, Dek ya. Jadi ceritanya masa totalnya tadi awalnya 10,52. Kalau setelah dipanaskan jadi 8. Berarti yang hilang molekul airnya itu adalah sisanya. Iya gak? 10,52 dikurangi 8. Gitu. Sesuai hukum kekekalanan masa kemarin, Dek. 18 itu MR-nya air ya, Dek. MR-nya air. 400 MR-nya Efe SO4. Efe 2 SO4 3 kali. Besi 3 sulfat. Besi 3. Besi 3 sulfat. Gitu. Terima kasih. Masya Allah. Ayo, terhari-hari. Kalian semangat banget. Nih, ya. Jam berapa? Komar. Kalian lihat jam. Kalian ada jam 17.44. Dek, ini. Satu lagi ya. Satu lagi. Sama kami satu lagi mulu. Belum azar kan ya. Disini belum azar sih ya. Bentar ya. Satu lagi ya. Kami gak enak kalau molor. Apalagi kalau di belakangnya kami ada pengajar lain gitu. Oh, misalnya. Gak enak banget. 10 lagi. Masya Allah, Dek. Nih, jadi satu lagi ya. Kami gak enak soalnya kalau molor. Ini apalagi molor dari 20 ke 25. Kami udah molor 25 menit coba. Dan jadwal. Kalau ada pengajar yang gak terima kami molorin. Kalian bisa dilaporin sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Ini kan kita kosong ya. Kalian kosong. Jadi gak apa ya. Sebentar ya, Kak Komar. Jadi kadar disini menyatakan persentase zat tertentu dalam senyawa atau campurannya. Jadi disini. Iya, saya baca. Boleh nampaikan. Kok gak apa-apa kau ya. Masya Allah. Kami ngajar di NF Tangrang Selatan, Dek. Kebetulan hari ini kami pampulang satu. Nanti sore kami ngajar di NFBS, Dek. Gitu. Kami Tangrang Selatan. Gitu. Iya. Kami ada murid Bandung yang sering konsul sama kami juga kemarin tahun lalu. Keterima di kedokteran. Keteran di GBM. Itu ya. Masya Allah. Senang banget kalau dikabarin begitu. Dia ada yang ada bandung. Tahu ya. Masya Allah. NF Pinang. Pinang lumayan lah ya Tangrang Selatan. Kayak belum pernah loh tapi. Nantilah. Next time ya. Semoga ini kita bisa segera jalan-jalan ya. Kayak juga udah bosan kali ya. Kita udah bosan ya. Dua tahun dikurung di rumah ya. Kita semua udah bosan. Semoga segera selesai. Kita bisa segera jalan-jalan. Kita bisa segera belajar tetap muka lagi. Satu lagi rumus ya deh. Jadi disini ada yang namanya kadar. Kadar dan kemurnian. Ini menyatakan jika dia suatu zat murni. Maka persen dari sesuatu. Tadi udah ya. Diadain kali ya sama NM. Jadi kalau dia zat murni. Ini 100 persen. Ini yang tadi Kawi rumusnya yang pakai segma X itu deh. Ini indeks itu kalau Kawi nulisnya biasanya adalah segma X. Segma yang tadi. Yang tadi udah sempet ya. Kawi ajarin ya. Jadi jumlah persen X. Dari suatu senyawa. Kalau yang diminta adalah X-nya doang. H2SO4 persen S. Maka nanti jumlah dari si S. Dikali AR dari si S. Dibagi MR dari H2SO4. Dikali kemurnian. Kalau dia murni 100 persen. Kalau dia tidak murni nanti disoal diketahui berapa persen kemurnian. Atau dicari ya D. Jadi yang disoal dicari itu yang dicari kemurnian. Yang harus kalian perhatikan adalah. Yang depan X ini adalah persen dari sebagian. Yang belakang P persen itu persen dari keseluruhan. Jangan kebalik ya. Jadi sebagian itu adalah jumlahnya dia berapa. Kali AR-nya dibagi MR dikali keseluruhan. Kak, di soal yang diminta jumlah X. Tapi persennya enggak ada Kak. Anggap 100 persen dulu. Kalau di soal yang diminta jumlah X. Terus di soal tidak dituliskan berapa kemurnian ya. Maka anggap saja 100 persen. Karena enggak mungkin kan. Jumlah X enggak ada. Persen enggak ada. Gimana nyarinya kita? Dua variabel yang enggak diketahui itu di kimia enggak ada. Kita enggak pernah seperti itu ya. Pernah sih di laju reaksi tapi. Tapi kan ini kita bicara mengenai stoichiometri ya. Gitu ya. Contoh soal. Satu lagi contoh soal. Ini deh. Triptophan adalah asam amino esensial. Ada berapa sih asam 18 ya. Asam amino esensial 10 adalah. Asam amino ada 18. Yang esensial 10. Have a little more protein. Istinin, valin, arginin, leosin. Leosin gitu ya. 10 adalah asam amino esensial. Tidak bisa diproduksi di dalam tubuh. Maka kalian wajib mengasuknya dari luar. Tapi enggak usah khawatir ya. Kak 10 banyak amat. Itu di dalam satu papan. Satu papan. Satu biji. Ini kenapa? Kenapa ini? Klik apa-apa. Satu biji tempe atau tahu. Itu ini deh. Sudah mengadu 10 asam amino esensial. Jadi enggak usah khawatir. Kak 10 asam amino esensial banyak amat. Kak harus makan 10 dong. Enggak. Enggak harus. Nah ini silahkan. Gitu ya. Triptophan adalah sejenis asam amino ya deh. Asam amino itu ada. Sebenarnya ada 12 ya. 10-nya esensial. Tidak diproduksi oleh tubuh. Maka kalian wajib mengasuknya dari luar. Tapi enggak usah khawatir. Kalian makan telur satu butir gitu aja. Dia sudah menuhi 10 asam amino esensial itu. Jadi enggak harus sampai 10 makan protein gitu enggak? Enggak harus. Bayanginnya jangan begitu ya. Jadi 10 asam amino esensial itu sudah terpenuhi dengan satu potong tempe atau tahu atau telur gitu. Sudah terpenuhi. Sudah sekhawatir ya. Kacang kedelai adalah sumber protein. Paling murah. Kalau kalian ngomong murah ya. Tapi memang penyerapan protein itu lebih bagus hewani ya deh. Jadi walaupun kalian nanti melihat protein dari nabati itu kayaknya kandungan proteinnya lebih tinggi. Tapi yang diserap oleh tubuh enggak 100% ya. Lebih bagus penyerapan protein hewani memang. Daging-dagingan, ikan itu lebih bagus memang ya. Tapi memang lebih mahal. Tapi enggak apa-apa. Maksudnya makan tempe aja sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi protein kalian. Sudah di SS ya. Lanjut. Ini contohnya deh. Triptofan katanya asam amino esensial dan ternyata mengandung persen N. Ini unsur nitrogen itu N ya deh. Persen N. Sama dengan 13,7%. MR-nya berat molekulnya adalah 204. AR-nya di sini enggak ada. Mungkin kita tulis aja kali ya. AR-nya N kali apal ya. 14 ya. Masukin ke rumus yang diminta jumlah nitrogen. Pakai apa deh? Indeks atau sekma? Kayaknya pakai sekma aja ya. Sesuai rumusnya kali ya. Jumlah N yang diminta deh. Ingat rumusnya persen sebagian adalah jumlahnya dia berapa di dalam triptofan dikali AR-nya yang dicari itu berapa atau yang diketahui. Dibagi MR dari si triptofan. Triptofan begini. Dikali. Kak ini kemurniannya triptofan berapa? Enggak ada. Padahal yang dicari adalah jumlah N. Nah, kalau tidak ada seperti ini D, maka anggaplah dia 100%. Anggap saja 100%. Salahnya, soal sendiri gak dikasih? Aku gak sih. Ya kan? Anggap 100%. Ya lah. Anggap 100%. Persen N masukin angka. 13,7. Persennya kayak buang ya. Jumlah N-nya dicari deh. AR-nya 14 ya deh. MR triptofan-nya ternyata adalah 200 ya deh. Dikali 100%. Persennya kayak buang ya. Dik, anggap saja. Boleh gak nanti dianggap aja gitu ya? Ini sama ini anggap saja 1 lah ya. Iya gak sih? Ini sama ini 2. Berarti ya kurang lebih jumlah N-nya 2 lah. Begini aja ya deh ya. Iya gak? Boleh kak? 2 apa 3 ya? 2, berapa ya? Kalau mau pas pasan gitu ya. 13,7 dibagi 14. 0,9 berapa? 0,9 berapa dikali 204? Ya udah 2 lah ya. Iya gak sih deh. Boleh. 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 Tidak. Kalau gak dianggap gimana kak? Apanya gak dianggap deh? Sedih banget gak dianggap pembulatnya dong. Pembulatannya gak apa-apa. Gak apa-apa. Insya Allah ini tau angkanya berapa sih? 204 kan ya. 100 per 200. Angkanya 2 lah ya. 2 koma lah ya. 2 koma dikali 0,9. Yaudah lah ya. Sekitar 2 lah ya. Gitu ya. Boleh. Dih boleh. Apalagi kalau nanti kalian ikut si makungi ya. Wah. Angkanya Masya Allah. 210 iya. Kalau masih 210 ya mungkin. Mungkin memerlukan bantuan kali ya. Kalau angkanya 210 kali ya. Angkanya lebih-lebih deh. Kalau si makungi bikin telus dada beneran. Angkanya itu subhanallah. Begitu ya. Jadi gak apa-apa. Gak berbulatan gak apa-apa. Kalau menurut KW ya gak apa-apa ya. Tapi kalau belum kamu mau banget sampai koma-komanya gitu ya. ARN deh. ARN itu 14. Komi itu komanya boleh-bulatin ya. Boleh tapi jangan sering-sering ya. Ini apalagi kalau kalian belajar sifat kolligatif. Itu kan angkanya kritik banget ya deh. Kalau KW biasanya KW bulatinya di akhir-akhir. Jadi biar gak terlalu apa ya. Tidak terlalu jauh dari kenyataan. Ini nih deh. Oke oke. Pilih-pilih. Begini deh. Ini ARN 14 ya deh. KW apal. ARN itu memang 14. ARO 16. ARC 12. Dari situ ya. Ini deh 13,7. 13,7 dibagi 14. Anggeplah. Gak apa sih? Kalau masih 9 kali ya. Iya gak sih sih. Iya gak sih? 9 berapalah. Anggeplah 19. 13,7 kan hampir 14 ya. 14 bagi 14 kan 1 ya. Iya gak sih? Lalu ini 100 sama 200. KW anggep 2. KW anggep 2. 2 kali 0,99 ya anggeplah 2 lah. Iya gak sih? Ya gitu ya. Nah sip. 1,99 bulatkan saja jadi. Sip. Iya bener. 1,99. KW bulatnya dia di akhir. Bulat aja di akhir ya. Oke. Langkahnya cuma 2 doang. Gampang ya deh? Gampang ya? Gampang. Kak ini selalu yang dicari jumlah N. Gak selalu ya. Ingat. Di soal nanti bisa aja yang dicari MR-nya. Bisa aja yang dicari persen. Dari senyawanya. Persen yang ini. Nih kW buletin yang merah. Nih. Bisa aja yang dicari ini. Oh berarti gak 100% kak? Kalau begitu. Iya berarti gak 100%. Sama soal kamu disuruh nyari. Jadi hati-hati ya. Ini kayak matematika biasa aja. Kali silang. Tuker-tuker pasangan. Gitu aja. Apa aja bisa dicari. Bisa aja kamu disuruh nyari persen N. Bisa disuruh nyari jumlah N kayak ini. Bisa disuruh nyari AR. Bisa disuruh nyari MR. Bisa disuruh nyari kemungkinan. Macem-macem yang bisa dicari. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Oke Wibi. Gimana challenge-nya kita berikan sekarang? Ya silahkan diberikan. Tapi oke. Jadi challenge-nya ada berapa? Lima ya? Empat soal kak. Berapa empat kak? Empat soal. Empat deh soalnya. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang gak bisa. Ya mohon dicari jawaban yang mendekati kebenaran. Gitu ya. Nanti untuk challenge-nya. Seingat Kak Wibi. Bukan Kak Wibi yang bahas nih kayaknya. Ya Kak Komar ya? Bukan ya? Bukan aku ya? Ya. Gak dibahas kak. Jadi langsung. Gak dibahas. Tapi kalau ada masalah. Boleh jawab nih Kak Wibi. Silahkan boleh di SS. Kami tulis nomor WA-nya Kak Wibi. Boleh deh. Boleh. Boleh. Sebentar ya. Boleh. Ya silahkan. Gak apa-apa. Dek semangat belajar ya. Tetap semangat belajar. Kalian keren. Ini aja udah aktif banget loh ini di kelas. Keren banget loh Kak. Dan ini kondusif loh kita. Iya gak sih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabilalamin. Kak Wibi juga makasih udah mau dengerin Kak Wibi. Kami minta maaf jika ada salah-salah kata. Atau kekurangan ya Dek. Kami minta maaf jika ada salah-salah atau kekurangan. Sampai ketemu lain waktu insya Allah ya. Sambah Allah ketemukan lagi kita di lain waktu. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Jadi jangan biarkan Corona mengalahkan semangat belajar kalian ya. Kita semangat ya. Sama-sama. Kak Wibi juga makasih. Buang. Jadi makasih banget. Makasih Kak Komar. Sudah mau. Sama-sama Kak. Panjang umur juga buat kalian. Tetap sehat selalu buat kalian dan keluarga kalian ya. Kita jauhlah ketemu di depan. Moga-moga kita ketemu di depan ya. Jauhlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.